Sebelum riwa masalah metode debat yang mau dirubah itu, ada juga kabar berita situs KPU yang katanya kena hack. Terus data 200-an juta pemilih Indonesia diperjual belikan. Apakah emang situs KPU sereceh itu sampai gampang banget di-hack? Itu bahaya banget. Boleh nggak gue curiga sama KPU? Boleh nggak gue negative thinking sama KPU? Kalau boleh, inilah kecurigaan gue. Kenapa KPU mendadak kepikiran mau ngerubah beberapa aturan main kampanye dan pencoblosannya itu sekarang-sekarang ini? Kenapa nggak dari dulu? Kalau dari dulu KPU udah bikin beberapa perubahan aturan main, sebelum rame masalah coprah-capres, gue yakin nggak bakalan ada yang curiga satu pun. Dan mungkin semuanya ngerasa, oh ya sudah, ini aturan yang baru, dan ikutin aja. Bener nggak? Tapi kalau ada niatan untuk ngerubahnya sekarang-sekarang ini, jangan salahin publik kalau jadi banyak tuduhan ke KPU yang kelihatannya nggak netral. karena KPU sendiri yang mau merubah aturan di last minute. Cuman orang yang masih mikir KPU nggak ada kepentingan ataupun nggak ada pesenan untuk ngejagain anak kapak lurah biar nggak kelihatan dodol pas debat cawapres versus seorang profesor. Boleh dong, gue punya pikiran kayak begitu? Karena rencananya mau dirubahnya itu dadakan. Apakah karena gue punya pikiran kayak gitu, terus KPU mau ngelaporin gue ke polisi? Atau apakah emang ada tekanan dan intimidasi terhadap para petinggi KPU dari penguasa langit dan bumi? Yang lucunya itu loh ya. Kok bisa-bisanya? Kepikiran mau ngerubah metode debat cawapres, alasannya KPU pengen ngerubah itu katanya lebih mirip acara cerdas-cermat daripada debat capres-cawapres. Halo, halo. Anis Caimin sama Ganjar Mafud nggak ada yang komplain masalah itu. Ngapain kalian pengen ngerubah metodenya dadakan? Acara debat capres-cawapres itu harusnya tetap diadakan dengan metode yang udah dijalanin bertahun-tahun tanpa ada masalah. Karena di acara itu bakal kelihatan capres-cawapres pilihan elu itu punya konsep yang jelas atau nggak. Kalau dia punya otak, seharusnya nggak ada masalah untuk debat seperti apapun. Lihat aja tuh si Anis. Malah dia yang nantangin untuk battle debat sekaligus adu gagasan. Ya, walaupun hasil gagasannya sama hasil kerjanya banyak yang beda sih. Tapi setidaknya dia ada pola pikir dan otaknya itu ada. Sebelum riwa masalah metode debat yang mau dirubah itu, ada juga kabar berita situs KPU yang katanya kena hack. Terus data 200-an juta pemilih Indonesia diperjual belikan. Apakah emang situs KPU sereceh itu sampai gampang banget di-hack? Itu bahaya banget. Itu bukan lagi berpotensi disalahgunakan. Itu udah pasti disalahgunakan. Lu jebol data. Buat apa lu jebol data doang? Pasti dijual dong. Nah, pas dijual lu dapet duit. Terus itu orang yang ngebeli datanya mau dipakai buat apaan kalau bukan buat disalahgunakan. Pasti mau dipakai untuk hal-hal yang nggak beres. Kesel juga gue lama-lama kalau harus selalu pakai kata misalkan lah, kayaknya, dan lain-lainnya. Karena ya, yang namanya data dijual, terus orang yang ngebeli datanya itu, emangnya dia cuma pengen ngeprint data, terus ditempelin di tembok, dijadikan wallpaper gitu. Dan yang bikin kesel lagi, gue udah hafal cara mainnya. Endingnya pasti dibilang, kabar itu nggak bener. Kabar situs KPU di-hack itu cuma hoax. Data pemilih aman kok semua. Cuma biar kita nggak panik aja. Terus kira-kira, apa alasan data KPU di jebol dan diperjual belikan? Ini gue kasih tau. Salah satu alasan kenapa lu semua diajak untuk jangan golput, ya untuk ini. Contoh, total pemilih ada 200-an juta orang. Yang golput ada 100 juta orang. Nah, data 100 juta orang diambil 50 juta dan diisi untuk nambahin suara yang tujuannya untuk menangin salah satu paslon. Itulah kenapa golput itu bahaya. Emangnya lu pada bisa ngecek satu per satu setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, apakah bener itu totalnya ada 150-an juta? Emangnya kayak rekening koran. Tinggal request ke bank, terus di print, dirinciin keuangannya lu, seperti apa. Di momen krusial semacam inilah, seorang Yusuf Kala bisa sampai ngeluarin statement kalau Bu Mega adalah seorang presiden yang paling demokratis. Kenapa? Karena beliau waktu itu posisinya sebagai presiden. Dan sebenarnya, beliau juga bisa atau bisa aja ngerubah perolehan suara dari orang-orang yang pada golput. Tapi itu nggak dilakuin sama Bu Mega. Beliau menghargai proses demokrasi. Makanya SBY bisa menang pilpres. Dan dia legowo menerima hasil proses berdemokrasi di Indonesia. Apakah sekarang kalian udah paham? Kenapa selalu ada ajakan jangan sampai golput? Karena itu sama aja lu ngasih jalan untuk seorang penjahat dan pembegal konstitusi menjadi pemimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. Abis masalah server KPU yang dijebol, nongol lagi berita kalau di Hong Kong dan Macau bakalan pakai sistem pemilihan lewat POS. Bukan di TPS. Siapa yang tahu kalau kertas suara lu bakal nyampe ke KPU? Siapa yang tahu kalau ternyata kertas suara lu diganti dengan coblosan ke salah satu paslon terus dikirim ke KPU? Siapa yang tahu itu? Nggak ada yang tahu kayak gitu-gituan selain penguasa Konoha. Ngerti nggak? Makanya Bu Mega kemarin itu ngegas dalam acara temu relawan di JIE Expo kemarin. Kenapa Republik ini penuh dengan pemerbanan tau tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Udah denger kan orasinya Bu Mega? Ini gue mau sampaikan aja ya buat yang pada nyinyir sama orasinya Bu Mega. Orasi Bu Mega di acara itu ditujukan untuk semua relawan ganjar di seluruh Indonesia doang. Bukan untuk pendukung paslon lain. Nggak ada urusannya Ibu Mega ngurusi dapurnya paslon lain. Yang disampaikan Bu Mega adalah untuk manasin mesin dan memompas semangat para pendukung Ganjar Mahfud yang selama ini diintimidasi hak politiknya oleh penguasa Konoha. Emang pendukung Prabowo Gibran ada yang diintimidasi? Kagak ada kan? Jadi jangan pada nyinyir kayak habis kepedesan makan cabai. Kalian kan aman-aman aja. Karena justru yang kena intimidasi selama ini adalah kami para pendukung Ganjar. Nah lo yang bukan pendukung Ganjar kenapa jadi pada baper dengan orasinya Bu Mega? Ini tuh sama aja kayak gue lagi ngomong sama si Otong. Tau-tau ada orang yang gak dikenal namanya Jainudin. Eh Dinyarocos lo ngapain ngomongin gue? Lo gak suka lo sama gue lah ya? Lah lo siapa? Kok tau-tau ngamuk? Nah lucu gak tuh orang? Teguran ini adalah sebuah warning untuk KPU Kerja tuh yang bener. Kalian semua adalah bagian dari demokrasi di Indonesia. Apa yang kalian lakuin sekarang adalah bagian dari proses suatu sistem yang bernama demokrasi. Jangan kalian hancurkan demokrasi cuma karena intimidasi dari penguasa ya penguasa Konoha penguasa apalah gitu. Atau cuma sekedar mau cari muka sama penguasa. Jangan nanti sampai ada teriakan kayak begini. Apa loh? Terima kasih telah menonton! yang Terima kasih telah menonton!